Baik saudara kita awal informasi pagi ini, ratusan warga antri dan berdesakan tanpa menerapkan protokol kesehatan di Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPPM TST Kota Pekalongan Kamis pagi. Mereka berdatangan ke kantor ini untuk mengurus izin usaha mikro kecil atau IUMK sebagai salah satu syarat mendapatkan bantuan sosial UMK. Adanya kabar terkait bantuan bagi para pelaku usaha mikro kecil UMK di seluruh Indonesia, menjadikan para pelaku usaha UMK di Bekalongan mendatangi kantor DPPM TST setempat. Meski sedang dalam masa pandemi, namun ratusan warga berdatangan sejak pagi silih berganti seperti tidak memperdulikan salah satu protokol kesehatan yang harus dijalani, yaitu tidak berkurumun. Mereka yang rata-rata pedagang kecil berusaha mengurus izin UMK sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial UMK sebesar Rp2.400.000 tiap orang. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada DPPM TST Kota Bekalongan Jakawi bawah saat dikonfirmasi menjelaskan kedatangan ratusan warga itu sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Mereka datang untuk mengajukan izin usaha mikro kecil sebagai salah satu persyaratan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Meski yang membutuhkan banyak, namun pihaknya hanya bisa melayani sekitar 150 orang per hari. Saya tidak tahu persis tapi hanya informasi saja nih, ini kok bantuan ini katanya informasinya itu diperuntukkan untuk 12-12,5 juta UMKM, tapi se-Indonesia jadi ya, karena itu tadi sudah diambil sistem USS di Jakarta sehingga se-Indonesia itu masuk satu portal yang sama, mungkin itu akhirnya lambat kan. Sebenarnya untuk pengurusan izin ini sudah menggunakan sistem online, namun karena kebanyakan yang memerlukan masih kurang memahami teknologi, mereka memilih datang langsung ke DPPM TST.